Intro MNC Live hadir di acara HUT ke-25 Morulah Indonesia yang digelar di United Grand Hall Tanggrang Selatan, Batat. Kehadiran MNC Live ini untuk terus mendorong peningkatan literasi keuangan masyarakat Indonesia. Dalam literasi yang diberikan, MNC Live mendekankan kepada masyarakat. Akan pentingnya melakukan perencanaan keuangan dalam kehidupan keluarga, termasuk pendidikan anak. Adanya perencanaan keuangan yang sudah terproteksi, dengan adanya perencanaan keuangan yang sudah sistematis, maka akan mendapatkan manfaat yang akan didapatkan dalam beberapa tahun ke depan. Dan ini tentunya akan sangat bagus karena mereka semuanya sudah mempersiapkan semuanya sedingin mungkin. Diharapkan kegiatan ini dapat membuat masyarakat semakin mengerti dan paham pentingnya perencanaan keuangan untuk menjamin kesiapan pendidikan anak sejak dini hingga jenjang perguruan tinggi. Dari Jakarta, Indra Setia Budi, INews melaporkan. Pemirsa hari pertama masuk sekolah, sejumlah siswa di Cirebon, Jawa Barat berebut kursi. Ya, mereka nekat memanjat jendela kelas demi mendapat kursi paling depan. Sejumlah siswa di SDM 1 Keduanan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat nekat memanjat jendela demi mendapatkan kursi paling depan. Mereka bahkan datang lebih awal meski kelas masih terkunci dan belum dibuka oleh penjaga sekolah. Para siswa bahkan ada yang memaksa masuk ke dalam kelas padahal pintu masih terkunci. Mereka memilih kursi bagian depan agar lebih dekat dengan guru saat mengajar, sehingga materi yang disampaikan guru lebih jelas dan juga tulisan di papan tulis lebih terlihat. Di hari pertama sekolah ini, banyak siswa sekolah dasar yang didampingi para orang tua, khususnya kelas 1. Para orang tua sengaja mengantar buah hatinya untuk memberikan semangat dan dukungan pada anaknya yang belajar di sekolah. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, Ainews melaporkan. Senang sekali ya melihat adik-adik kita semangat nih belajarnya ya. Tapi pemirsa sebaliknya di Surakarta, Jawa Tengah tahun ajaran baru 2023 saat siswa dan orang tua lain berebut bangku sekolah, namun di SDN Tumenggungan, ironisnya hanya ada satu siswa masuk pendaftaran. Sudah lima tahun belakangan, SDN Negeri Tumenggungan di jalan Ronggo Warsito 142, Kelurahan Timuran, Kecamatan Banjar, Sari, Surakarta, Sepi Pobidat. Bahkan di tahun ajaran baru 2023, hanya satu orang murid mendaftar masuk untuk duduk di kelas 1. Menurut Kepala Sekolah SDN Tumenggungan, Surakarta, lima ria siswa ini bukan dari jalur jurnasi, namun dari jalur afirmasi. Akhirnya anak kami satu. Karena yang jurnasi, mungkin karena banyaknya pemberitaan, akhirnya malah mundur. Jadi kami hanya satu untuk siswa yang offline. Yang kami bisa aturkan kepanjirangan semua. Lingkungan panjirangan sudah bisa lihat sendiri, bisa melihat lingkungan sekitar sendiri kondisinya seperti apa. Jadi ya, utamanya adalah kondisi lingkungan memang perkampungan hanya sedikit. Jumlah anak yang masuk kelas 1 di perkampungan tersebut juga hanya sedikit. Lingkungan SDN Tumenggungan jauh dari pemukiman. Blokasinya kini tertepung oleh hotel, rumah sakit, dan rumah makan. Diduga hal inilah yang menjadikan sekolah sepi pendaftar. Saat ini jumlah siswa di SDN Tumenggungan total hanya 54 siswa. Kelas 6 sebanyak 22 siswa, kelas 5 11 siswa, kelas 4 8 siswa, kelas 3 8 siswa, kelas 2 5 siswa, dan kelas 1 hanya 1 orang murid. Dari Surakarta, Jawa Tegak. Saya Tiantoro, ANYUS melaporkan. Ini agak miris ya, di satu sisi, di wilayah lain ini anak-anak berbut untuk kursi paling depan. Tapi di Surakarta justru cuma ada satu muridnya, Bayu. Betul sekali, tapi ini juga bisa menjadi semangat ya buat adiknya ya. Harusnya karena sangat fokus dengan gurunya ya, harusnya lebih akrab lagi nantinya. Sangat akrab bahkan ya. Dan kita ke informasi lain pemirsa, dua mantan petinggi Majelis Wali Amanat Universitas 11 Maret yang dicopot gelar guru besarnya, Hasan Fauzi, dan Triatmojo Kusmayani mendatangi balai kota Solo. Ya, mereka ini mengadukan dugaan korupsi yang terjadi di UNS, pemirsa. Dua orang profesor yang disabut guru besarnya oleh Mendik Butristek tiba di bagian pelayanan administrasi pimpinan sekretariat daerah kota Solo sedang siang. Keduanya menyerahkan berkas dugaan korupsi di UNS yang ditujukan untuk Wali Kota Gibran Raka Buming Raka. Berkas yang diserahkan ini adalah dokumentasi hasil audit khusus Komite Audit MWA agar Wali Kota mengetahui kejadian di UNS. Dan kami berharap penguasa Surakarta di mana UNS ini berada bisa ikut memenai dan akhirnya UNS kembali semula. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka mengaku baru akan membaca laporan kedua mantan petinggi MWA tersebut. Ia juga akan berkoordinasi dengan Rektor UNJ Prof. Jamal Wiwohu. Yang itu, nanti saya koordinasi lagi dengan Pak Rektor ya. Oke, oke, oke. Ya, benar. Tapi mereka kan kapasitasnya melaporkan ke sini karena Mas Nabi mungkin bisa menyampaikan itu ke atas. Oke, coba nanti kami tindak lanjut ya. Kami coba baca dulu suratnya. Saya mau suratnya, saya rasa wawancara terus. Ditunggu aja, ditunggu aja. Kita suratnya nunggu. Seminggu suratnya nunggu. Dugaan korupsi UNS total mencapai 57 miliar rupiah. Dugaan korupsi di UNS tersebut terjadi mulai dari tahun 2022 hingga 2023. Dari Solo, Jawa Tegak, Seftian Toro, ANJUS melaporkan. Presiden Joko Widodo melantik sejumlah nama untuk masuk ke dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju. Kembali kembali pemirsa, tetaplah bersama kami di ANJUS Pagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.